Intro Indonesia, kita sudah dari tahun 70-an, 68-70-an itu sudah lewat 25 tahun, sampai ke tahun 2000 penduduk juga menaik tinggi walaupun KB dijalankan dan perspektif penduduk ke depan, ke 2045 bisa sampai ke 310-15 juta dibandingkan sekarang 245 juta jadi penduduk bertambah tetapi Republik Indonesia tidak bertambah besar kita itu-itu juga Sumatera, Jawa, Kalimantan itu jadi jalan pikiran panjang adalah jika kita mau bertahan pada tahun 2045 100 tahun berdeka penduduk bertambah negara tidak bertambah harus mempikirkan penggunaan resource yang se-efisien mungkin jadi resource efficiency menjadi penting akibatnya pola pembangunan tidak lagi ke resource eksploitasi mengambil batu bara ambil batu bara ambil tanam, bongkar pohon, hutan tanam kelapa sawit kelapa sawit minyaknya diekspor kelapa sawitnya tinggal, macam-macam tetapi kita harus, itu namanya resource exploitation harus beralih ke resource enrichment perkayaan hutan itu bukan sekedar hutan hutan itu adalah bahan-bahan yang mempunyai nilai tambah value added lintai itu kalau dia menggigit itu mengeluarkan satu benih yang mengandung yang itu menyebut gatal-gatal tadi itu tapi benih itu adalah zat obat mencairkan kental darah jadi si lintah kalau darah kita itu lebih ini dia mau supaya menghirup dia keluarkan zat itu dan itu dia menjadi cair dan dia hisap jadi zat dari lintah darat yang dikeluarkan is an obat terhadap stroke nah kita perlu value added approach resource enrichment bagaimana dari lintah menjadi obat menjadi dari bisa itu menjadi bahan obat bagaimana makanan lain itu bisa ditumbuhkan satu contoh lagi hutan sagu yang ada di Papua seluruh Papua itu hutan sagu itu kalau ditebang dia tumbuh lagi tebang tumbuh lagi tak usah ditanam hutan sagu di Papua itu bisa memberi hidup karbohidrat kepada seluruh 240 juta penduduk Indonesia ini oke orang bilang ya tapi kita tidak biasa makan sagu kita makan beras oh right kenapa tidak-tidak coba berusaha membuat dari sagu butir-butir beras jadi artificial rice dari sagu poin saya adalah alam kita memuat zat makanan zat obat zat pembangunan yang banyak sekali jangan itu dibunuh jangan itu ditebang jadi lahirlah pola pembangunan memperhitungkan daya dukung alam maka pembangunan memperhitungkan mula-mula dengan ketata ruang kita lihat ketata ruang sudut tanah air mana ada sagu jangan dibongkar mana ada hutan jangan dibongkar mana macam-macam apa daya dukung nah pembangunan mengikuti daya dukung alam itu jangan diliwati kalau diliwati alam itu menghantam kembali banjir adalah marahnya alam terhadap over eksploitasi sumber daya alam jadi antara pembangunan dan lingkungan ada balance ada keseimbangan dan itulah sustainable development development yang sustain sustainable menunjang proses pembangunan secara terus berlanjut sehingga proses pembangunan berlanjut masyarakat menjadi lebih maju alam tidak rusak tapi kuncinya adalah pakai brain power bukan muscle power bukan tangan otot tetapi brain power sehingga dengan demikian pola pembangunan adalah menambah nilai value added saya ambil contoh itu palm oil mengapa palm oil itu kita buka hutan palm palm oil tapi yang kita ekspor oilnya mengapa oil itu tidak diproses menjadi produk-produk untuk wangi-wangian produk kosmetika mengapa hanya oil kemana otak manusia padahal oil itu diobah di Niri Belanda menjadi parfum menjadi kosmetika menjadi macam with higher value kosmetika Perancis itu memakai bahan baku dari hutan beratus-ratus kali nilainya itu jadi mengapa kita begitu simplistis itu di dalam hal ini kertas kita bikin kayu kertas bikin semua-semua kertas dari itu dari kayu padahal dari kertas dari kayu itu bisa dibikin hal-hal seperti tadi itu dia punya mikroorganisme dia punya macam-macam inti pokok adalah value added 40-50 tahun kita punya Freeport mengapa tidak ada processing dari Freeport baru sekarang ini setelah dipaksa itu pun heboh 50 tahun mengapa tidak ada processing dari pertambangan tembaga nickel mengapa tidak ada processing timah bangka mil mengapa tidak ada processing coffee mengapa tidak ada processing rubber tidak ada processing di processing itu terdapat value added maka pembangunan bukan melebar begini pembangunan meluncur ke atas ke higher value added itu sustainable development demikianlah Prof. Dr. Emil Salim dalam Fondasi Ekonomi Indonesia